Hai hai hai, mana muka saya, nggak kelihatan nih? Eh, mukamnya tapi muka, cukup nggak? Kita jumpa lagi bersama Naldir, Fanda. Ini nomor 3, informasi dan musik. Apusat. 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 Dibu lagi. Kita ngomongin. Busat. Ya. Kita beda hari ini. Kita nggak ada dengan video. Kita lagi outdoor ya. Terasa kan? Terasa artinya ini yang seperti-seperti. Terasa seperti itu ya, kan? Ini bukan tanpa alasan. Karena kita sengaja membawa suara-suara yang tamu kita ke dalam segera seperti ini. Biar ke alem gua itu, ya. Mampu lagi ke alembah, dong. Buk! 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 Eh, tolong diberaskan kan, apa? Iya, iya. Karena ya pengen aja gitu. Ya pengen aja, itu sama-sama. Yang namanya-sama aja kalau di dalam tempat, nanti belakang trover. Jadi ini harus keluar, nanti belakang trover. Ya, tapi jangan-jangan banyak aja. Di luar. Nanti cari mama. Iya, betul. Kita langsung datangin aja. Iya. Kita ke rumah. Itu orang kaget, Shay. Ada di sana. Eh, Ryo Satrio! Hei! Asap! Apa kabar, Ryo? Sekali tidak berjumpa. Hei! Ini, guys! Oh, terima kasih. Aku sebenarnya ada di sini ya? Aku sudah sama, aku masih. Mantap! Aduh, Ryo Satrio nya mana ya? Gak kelihatan karya artis. Seger banget loh di sini. Seger banget dari sini. Dari kemarin dari sini? Sudah tiga hari. Wah, mantas! Wakar ya? Masih ya wakar di sini. Iya. Oke. Berapa gajinya satu tular? Jadi salah paham ya? Salah fokus. Oke. Untuk yang di rumah. Kita mau tanya-tanya sama Ryo Satrio. Siapa sih yang gak kenal sama Ryo Satrio? Terus ya? Aku sudah kenal. Makanya kenalan dulu sama Ryo Satrio. Iya. Restonin. Apa? Kamu kan temen deket dari dia. Hah? Sepet jadian kan? Enggak! Ditolak saya. Dan memutuskan akhirnya. Gak usah ada omong gini. Oke. Ryo Satrio salah satu soloist. Musi-musi dari Samarinda. Yang namanya juga alhamdulillah sudah naik. Seperti kakek-kakek. Potensi ya. Naik pohon kelapa buat langsung kakek-kakek itu. Iya. Kita ngobrol dulu aja yuk. Naik, 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 naik. Setelah dia mengeluarkan single-nya dulu. Kalau gak salah pertama adalah macerasa. Iya. Nanti kita akan bahas sama satu-satu ya. Sape. Ini single yang terbaru. Ya kenalin lah diri sendiri lah. Siapalah diri anda. Masa kita yang kenalin sih. Kamu kan artis. Ya, serius. Satrio. Apa ya. Saya orangnya humble. Waduh. Tidak sombong. Oh masa? Sebentar lagi dia akan sombong. Enggak. Terus? Dah. Terus apa gitu doang? Awal mula deh pak. Awal mula kan kita kenal dulu Riu adalah penyanyi salah satu band. Dan aku malah kenal dia pertama kali bukan penyanyi. Basis dia dulu ya. Tunggu kenal. Sampai Tuhan Indah basis. Kemarin sebelumnya main basket. Oh ya. Mainnya siang-siang. Mainnya siang-siang kan. Dibar mamanya. Dibar mamanya. Makanya dia memutuskan untuk ke musik. Kenapa pak? Aduh. Terbang. Ya. Kenapa pak? Untuk dari basis. Sempat bikin band. Dan akhirnya solo. Ya kenapa sih ini? Banyakan gula ya kayak. Gak apa. Gak apa. Nah. Dari basis jadi vokalis. Ya ya ya. Biar laku aja. Oke. Oh karena kamu kalo jadi basis gak laku ya. Laku. Cewek yang tau. Emang kalo jadi vokalis laku. Tuhan. Sampai sekarang gak laku. Tuhan gak ngerti. Ini pacar kamu aja vokalis kan Ninh? Hah? Nah iya. Terus akhirnya jadi vokalis band. Iya. Bandnya gini-gini doang. Atau gimana? Iya bandnya juga gak laku. Gak laku sih. Oh laku ya. Cuman laku egoi. Weddingan lah. Sekarang aku cek kopi ya. Iya. Dibahas. Terus akhirnya untuk menutuskan. Pada tahun 2016 atau 2017? 2016. Oke toko. Kajuknya. Kajuk apa nih? Albumnya. Oh albumnya tuh 2017. Oh 2017. Oke kita yang 2016 dulu deh. Itu ngeluarin single itu. Single dulu. Iya single. Jujulnya? Mati rasa. Oke kulit dulu mati rasa. Iya betul. Kenapa memilih single itu? Kalo itu kan yang pernah aku denger kan. Lagunya dari liriknya pun. Itu menyatakan kamu kayak patah hati banget. Aduh. Pernah lah. Sedih tuh lagunya. Sampai aku komen. Mati rasa. Lain itu. Sampai aku komen. Seperti mati rasa. Ya sayang. Mati rasa. Lampu. Mati rasa. Lampu. Silahkan dong mbak. Karena aku mau memilih. Terimperasih dari kisah pribadi kah? Atau dari mana? Selain lagu itu memang pertama diciptain ya. Itu memang. Ya karena memang. Nyiptainnya lagu itu aja. Hala itu ya. Hala itu buat lagu itu aja. Terus. Gak galos waktu itu gak galos. Oke. Pokoknya. Ya memang cerita pribadi sih patah hati. Cuman patah hatinya sebenernya bukan. Bukan dari pasangan. Ya. Yang lain lah pokoknya. Oke. Dari masalah lain. Patah hati sama benak kok gini-gini aja sih. Dapat honor tau loh ini. Kamu aja jadi. Itu. Iya dia aja suruh jelasin. Eh. Cuman tau kan dapat honor sejuta bagi 200-200. Sekarang sejuta sendiri. Iya bener. Bahkan bisa naik sekarang. 30. Sejuta 30 ribu. Iya. 30 ribu. Eh. Gimana aja deh. Kenapa membuat cerita seperti itu terimperasih dari mana. Ya. Terimperasih dari diri sendiri. Bukan masalah patah hati bukan masalah cewek ya. Iya. Bukan masalah percintaan sih. Cuman lebih ke masalah keluarga lah. Oke. Terus. Ya ada temen-temen yang terhati. Coba buat. Youtube nya biar relate aja sih. Tapi bukan dari pribadi yang. Tapi bukan pribadi. Bukan pribadi. Bukan pribadi ya. Oke kita memanggil pribadi gak jadi ya. Kita memanggil pribadi tadi. Tapi gak jadi. Oke. Terus. Pas kamu upload pertama di Instagram. Kayak pusat tadi. Suncode. 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 Kemudian. Ya. Setelah di Suncode. Ya udah. Di Youtube ada gak? Di Youtube malah gak ada loh gitu. Oh gak. Belum ada. Sampai sekarang. Sampai sekarang belum ada. Tapi rencananya memang ada buat video klipnya sih. Karena. Karena dilihat dari support divider dan lain-lain ternyata lumayan banyak. Oh ternyata ada supportnya luar biasa ya. Ya. Mati rasa. Karena makin disini kan kaum galuh makin banyak. Betul ya. Ternyata ada yang lebih sulit dari matematika adalah mati rasa guys. Oke. Kita akan break dulu sejenak. Nanti kita bakal balik lagi bersama Rio Statrio. Yuk. Mari kita berdua tentunya disini. Naldir Fanda. Dan Indomarsika. Di iMusic. Informasi dan. Music.